Intro Halo ketemu lagi di channel kesayangan kita semua Ahot TV Channel Di program Ahot Celebrity Sosok penyanyi Aura Kasih, terkenal lewat lagu berjudul Mari Bercinta Dan berhasil menarik perhatian banyak orang lewat suara merdunya Namun tak hanya perihal bakatnya, penampilan seksi Aura Kasih pun selalu menjadi buah bibir seantro negeri Ya, bagaimana tidak? Para secantik nan eksotisnya kerap Kali menarik banyak insan muda khusunya para penggemarnya Seperti yang terjadi baru-baru ini, Aura Kasih tengah melakukan pemotretan yang memperlihatkan tubuh molek Mantan istri Riak Amaral itu berpenampilan menggoda hingga membuat warganet terpana Menurut pantauan Ahot TV dari akun Instagram Aura Kasih, Minggu, 20 Agustus 2021 Janda satu anak ini tampil super seksi dalam balutan dress dengan belahan tinggi Pada pemotretan kali ini, Aura tampak dirias manawan dengan aksesoris yang sedikit glamor Ia juga mengenakan sepatu boots berwarna hitam, yang panjangnya hingga kepaha Tak pelap jika unggahan Aura langsung menuai beragam komentar terkait dengan penampilannya yang berani Berikut komentar yang berhasil kami rangkum Kalau dilihat dari garis wajah, jangankan Aura-Aura jahat Aura Kasih aja kalah dengan cantikmu, komen aku netetarola Penyanyi Aura Kasih yang menjadi pelengkap hidupnya Sudah ada berkat dari Tuhan, anak aku ini, kalau aku ngomong begitu, Tuhan bisa marah sama aku, tutur Aura Istilahnya, apaan sudah dikasih anak juga, kok ada penyesalan Nggak boleh begitu, tutup Aura Kasih Sementara, relasi Aura Kasih dengan Neriak Amaral sempat memburuk di awal perceraiannya Aura mempertahankan egonya lantaran Neriak seolah tidak peduli dengan anaknya Bahkan hingga tiga bulan lamanya, Neriak tidak bertanya soal kondisi anaknya Sempat panas tuh, kok lo enggak nanyain anak lo sebulan, dua bulan, kita akan emosi sebagai perempuan, kata Aura Kasih di Youtube Online, Minggu, 14 Agustus 2021 Lelah bersih tegang dengan Neriak, Aura melunak dengan sikap suaminya Aura merasa tidak perlu lagi memaksa Ria bertemu dengan anak tunggalnya Tapi lama-lama gini, dia yang rugi kok, kenapa gue yang heboh, sambungnya Jadi, Aura Kasih memilih sikap masa bodoh jika Ria tidak peduli dengan anaknya Pada akhirnya gue mikir, ah ya sudahlah, biarin Saja, tutup dia Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah ini Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Terima kasih sudah menonton